Baik, terima kasih Pak Ketua. Saksi nomor urut 2, idam, belum disumpah ya? Belum ya? Sudah? Tadi sudah disumpah? Oke. Tolong dibantu dihidupkan itu. Yang Mulia, dalam catatan termohon saksi nomor 2, Andi Budiman. Sebenarnya kalau saya tidak salah dengar nama idam. Ini daftarnya sudah, idam. Ya, tidak ada masalah itu. Ya, idam ini. Karena di sini tidak ada nama idam. Ya, idam. Itu yang di belakang pakai peci putih siapa itu? Majelis baut operaturnya. Mestinya izin dengan mahkamah bisa duduk di situ itu. Makanya saya tanya. Sudah ada izin mahkamah, majelis. Kapan izinnya? Makanya saya tanya. Namanya siapa? Nama saya Wahyudi. Kami. Ya, tolong itu dicatat. Ada tambahan operator dari pihak pemohon namanya idam. Siapa? Saya Wahyudi. Wahyu? Wahyudi. Wahyudi. Ya, baik. Sudara operator ya? Ya. Baik, kalau begitu. Kita mulai. Pak idam. Sudara akan menerangkan ini begini. Karena sangat sumir apa yang disampaikan oleh pemohon. Di sini hanya dikatakan idam itu akan menjelaskan tentang DPT bermasalah. Ya. Sudara idam, selain menjelaskan secara pokok DPT bermasalah, apa yang akan dijelaskan lagi? Selain itu dulu. Pokok-pokoknya apa? Supaya diketahui oleh semuanya, supaya kita bisa menyiapkan untuk memperdalam. Ada empat. Ya, empat apa saja? Itu Nick Kecamatan Siluman. Nick diterimakan di rumah. Nick Kecamatan Siluman. Nick Kecamatan Siluman. Nick Kecamatan Siluman. Terus apa lagi? Kemudian Nick Rekayasa. Nick Rekayasa. Terus? Pemilih ganda. Pemilih ganda. Terus apa lagi satunya? Pemilih di bawah umur. Pemilih di bawah umur. Ini hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Agus Maksum berarti? Saya tadi tidak lihat, jadi saya tidak lihat waktu Pak Agus bersakti, jadi saya... Ya, memang tidak mendengar. Ini jadi saudara kuasa pemohon, sebetulnya merugikan Anda sendiri. Tadi sudah didiskusikan panjang lebar mengenai hal ini. Ini redundant ini, kalau mau diteruskan atau tidak. Terima kasih. Silahkan Bapak Mbak. Bagian yang pertama, ini memang kesempatan kami Pak untuk menyediakan saksi. Dan kami meyakini saksi ini akan melengkapi dan saling komplement dengan saksi sebelumnya. Oke. Jadi jangan dinilai lebih dulu sebelum didengar keterangannya Pak. Kalau begitu nanti di dalam rangka penjelasannya, kalau dinilai itu redundant, saya stop pindah yang lain. Pak Ketua atau Majelis, beliau tidak pernah mendengar. Enggak, maksud saya penjelasan dia kalau dinilai redundant, maka saya minta untuk bergeser ke yang lain. Saya akan menjelaskan, akan menyerahkan kepada Majelis. Kami mohon diberikan kelulusan karena kami ingin membuktikan apa yang kami dalilkan. Baik, jadi kalau itu redundant kan percuma saja sebetulnya. Percuma tidaknya nanti dari kami Pak, silahkan Majelis. Tapi paling tidak, tolong berikan kesempatan. Ini kan kita itu speedy trial, kita yang menilai. Kalau kita sudah anggap cukup, kapain kita berlama-lama mengenai itu. Karena kan sudah disampaikan pada awal itu, bahwa yang dipentingkan bukan kuantitas yang mengatakan, tapi kualitas apa yang disampaikan sebetulnya. Bagian pertama, berikan kesempatan Pak Idam untuk menjelaskan. Baik, silahkan. Bagian kedua, nanti Majelis yang akan menilai apakah itu memang redundant atau tidak. Tapi saya mohon diberikan kesempatan seluas-luas untuk Pak Idam. Pasti kalau itu. Terima kasih Pak. Silahkan. Baik. Silahkan Pak Idam, ini lampiran yang akan disampaikan? Atau bukan? Ini ahli atau Anda yang akan menyampaikan? Ini ada membongkar kecurangan internal report ini yang disampaikan kepada kita dari mana ini? Bukan saya ya. Bukan ya, ahli nanti. Ya, pemohon. Ini untuk ahli Pak. Itu untuk ahli, bukan untuk saksi yang sekarang. Kalau saksi memang bahasanya lain. Makanya saya tanyakan, kalau ini dari Pak Idam, ini bukan bahasa saksi, tapi ini bahasa ahli itu. Baik, silahkan Pak Idam disampaikan. Saya urutkan penyampaian saya. Baik, sebelumnya begini. Saya mau tanya sebelumnya, pada waktu Pilpres kemarin Anda punya posisi apa, fungsi apa? Saya punya posisi apa-apa. Tidak apa-apa. Bukan tim dari BPN? Saya di kampung, Pak. Di kampung. Dari Makassar. Oke. Terus kesaksiannya ini berhubungan dengan apa? Jadi kesaksian itu diberikan karena Anda melihat, mendengar, dan merasakan itu apa berarti Anda di kampung? Kan DPT juga ada di kampung, Pak. Oh, berarti nanti yang akan dijelaskan Anda itu DPT di kampung Anda? Kan, seluruh Indonesia. Hah? Loh gimana? Ya, saya dapatkan source atau file database DPT dari DPP Gerindra ketika saya berada di Jakarta. Nah ya, sekarang mau saya tanya, Anda itu posisinya itu apa? Di dalam tim ini posisi Anda itu sebagai apa? Sebagai orang yang diminta untuk memberi kesaksian tentang kerusakan DPT. Tuh, hingga pada waktu Pilpres kemarin. Kalau Anda dari kampung, mestinya yang Anda ketahui kan situasi di kampung itu, bukan nasional kan? Pak Majelis, mohon maaf. Saya di kampung, tapi saya bisa mengakses dunia melalui kampung, Pak. Tuh, bukan begitu. Ini saya ingin berikan penjelasan. Jadi Bapak sudah menjudgment seolah-olah orang kampung tidak tahu apa-apa itu juga tidak benar. Bukan begitu. Mohon, dengarkan saja dulu, Pak, apa yang akan dijelaskan. Ini memang orang yang sangat sederhana dan humble. Bukan begini, Pak Bambang. Saya kira saya sudah cukup, saya akan dialog dengan dia. Pak Bambang sudah stop. Tapi saya mohon juga, jangan ada tekanan, Pak. Kalau tidak stop, Pak Bambang saya suruh keluar. Saya mohon maaf, Pak. Kalau dalam tekanan terus, saya akan menolak itu, Pak. Saksi saya, menurut saya, ditekan oleh Bapak. Bukan begitu. Sudah Pak Bambang sekarang diam, saya akan dialog dengan saudara saksi. Jadi saudara saksi, apa yang akan disampaikan itu diketahui dari mana? Diketahui dari DPT. DPT? DPT. DPT? Ya. Jadi DPT mana? DPT yang dipakai dalam pemilu 2019. Saya ambil source-nya itu di kantor DPT Gerinra. Yang memberikan saya adalah bernama Agus Sumart... eh... Harry Sumartono. Bagian IT DPT Gerinra. Saya sangat senang menerima itu karena saya sangat sulit menemukan DPT yang bisa dipercaya. Ketika saya terima itu, maka saya bangga punya DPT seluruh Indonesia. Ya. Akhirnya saya melakukan penelusuran-penelusuran dan saya temukanlah empat hal tadi yang ingin saya katakan pada hari ini. Saya berdasarkan Undang-Undang 23.2006 tentang kependudukan. Di sini terkait dengan pengumpulan administrasi kependudukan yang penjabarannya berdasarkan PP nomor 37. Nah ini sudah menyerempet ke arah keahlian ini kalau begini. Coba diteruskan. Supaya saya tidak dianggap menghayal Pak. Dasar saya untuk mengatakan Nik Rekayasa itu apa. Jadi dasarnya seperti itu. Nik Rekayasa, Nik Kejamatan Siluman adalah Nik yang kode kejamatannya di digit 5 dan 6 itu melampaui jumlah kejamatan di wilayah itu atau nilainya 0-0. Dan itu tidak mungkin. Itu bisa Anda tunjukkan di mana? Contohnya. Coba dikatakan bahwa operator itu katanya. Salah satu saja kaupaten yang memuat Nik Kejamatan Siluman. Coba silakan. Mana yang katanya operator bisa menunjukkan itu. Sampai ketemu dengan Nik Kejamatan Siluman. Ini kan berkas ini berarti yang akan Anda jelaskan. Ya silakan. Ya sedikit lagi. Pada kolom dati yang di blok kuning itu adalah kode kejamatan. Di Bogor itu cuma ada 40 kejamatan yang mulia. Tapi bisa kita lihat di sana ada kejamatan 85, ada kejamatan 00, dan seterusnya. Inilah yang disebut Nik Kejamatan Siluman. Inilah yang disebut Nik Kejamatan Siluman. Padahal bukan saja dari provinsi, kabupaten kota sampai desa itu ada kodenya di depdagri, patent. Sehingga ketika ketika seseorang di entry masuk datanya dalam capil, kemudian di mana tempat, dia cuma memilih tempat, tetapi di dalam komputer sudah ada kodenya. Dan untuk Bogor, itu cuma ada 40 kejamatan, tidak boleh lebih. Karena memang cuma ada 40 kejamatan yang bisa dipilih ketika alamat itu ingin ditentukan. Ini yang Nik Kejamatan Siluman ya? Ya, Nik Kejamatan Siluman. Baik, terus? Kemudian Nik Rekayasa. Di depannya. Nik Rekayasa adalah Nik yang seluruh elemen datanya itu kelihatan benar, tapi salah. Misalnya, dia perempuan tetapi dia memakai Nik lagi-lagi. Demikian sebaliknya. Nik perempuan itu nomornya berapa itu? Nik perempuan itu tanggal lahirnya ditambah 40. Jadi kalau dia tak lahir tanggal 1, pada Nik tanggal lahirnya menjadi 41. Jadi itu ada persoalan kode laki-laki dan perempuannya yang beda. Betul, Yang Mulia. Baik. Nah, kemudian saya juga menemukan tanggal dan bulan yang memang tidak sesuai. Maksudnya tidak sesuai bagaimana? Ya, jadi pada kolom tanggal lahir, katakanlah itu ditulis A, tetapi pada Nik tanggal lahirnya itu B. Tidak mungkin terjadi demikian, karena Nik tidak akan pernah muncul sebelum tanggal lahir dan jenis kelamin itu di-entry, di-capit. Itu namanya Nik Rekayasa menurut Anda? Atau Anda temukan begitu? Itu Nik Rekayasa? Salah satu Nik Rekayasa. Baik. Di infokus apa dilihat dengan jelas? Itu kalau menurut saudara, Nik Rekayasa itu berapa jumlah keseluruhan? Itu yang di blok hitam yang mulia. Di blok hitam? 10.901.715. Di mana saja? Mana 10 juta itu? Bawah-bawah. Paling bawah? Yang di blok hitam. Yang hitam itu ya? Ya. Dan untuk Nik Rekayasa? Itu 10 juta itu Anda bisa mempetakan di provinsi mana saja? Saya cuma ingin mengatakan bahwa untuk Nik Rekayasa. Hanya berjumlah ini tapi tidak tahu persebarannya di mana, tidak tahu. Yang tertinggi di Bogor yang mulia. Di Bogor. 450 lebih. Kalau saya tidak salah keliru. 4. Pokoknya 400 lebih, 430 atau 450 saya tidak hafal. Oh, ini contoh saudara. Ini 400. 437 ribu lebih itu ya? Ya, itu di Bogor. Dia yang tertinggi di Indonesia. Di Indonesia, baik. Terus? Kemudian, pemilik Anda. Tolong pemilik Anda. Ya, kalau sebentar. Saya ulang kembali. Kalau yang Nik Siluman, di Kecamatan Siluman itu ada berapa? Tadi. Di yang blok hitam juga ya? Coba dikembalikan, Mas. Ya. Operator. Kita 56 ribu. 56.832 itu ya? Ya, Yang. Baik. Itu juga paling banyak terjadi di Bogor? Enggak. Ini ada? Saya temukan kalau yang ini ada di Bengkulu. Bengkulu paling banyak. Tapi saya lupa berapa jumlahnya. Tapi sebagai sampel Anda sampaikan ini yang di Bogor, 1182 ini? Ya. Oke. Sekarang, ini apa yang lagi? Pemilih ganda. Pemilih bawah umur atau pemilih ganda dulu? Pemilih ganda dulu yang mulia. Silahkan. Nah, kenapa saya memilih pemilih ganda ini berdasarkan kesesuaian nama dan tanggal lahir? Karena Nik ditutup 4 dijik. Jadi tidak mungkin saya melakukan pelacakan ganda itu berdasarkan Nik. Jadi, saya memutuskan untuk mencari data ganda ini berdasarkan nama tanggal lahir dan tempat lahir. Dan bisa kita lihat, tiga suku kata nama yang bersamaan dan lahir di tempat yang sama dan lahir di tanggal yang sama. Itu sangat meyakinkan bahwa itu kata nama. Jadi ada duplikasi yang kesamaan baik tanggal lahir, tempat dan sebagainya begitu ya? Iya, yang mulia. Oke. Itu ditemukan berapa jumlahnya? Itu semua gimana yang di blog yang mulia? Di blog hitam itu 2 juta. Iya. Tapi kasus yang terbanyak di mana? Persebarannya. Ini Anda mencotohkan di Bogor 85 ribu ini. Sebenarnya saya itu tertarik terjadi di Papua, kalau data ganda seperti ini. Oke. Saya tidak bermain dari kaya sata, tapi di data ganda. Memilih ganda? Iya. Oke. Yang paling banyak persebarannya di Papua? Di Papua, kalau saya tidak salah ingat. Ya, baik. Apa lagi? Jadi ini total kasus itu adalah kasusnya. Kemudian penggandaannya itu 2.155.905 artinya, dia bisa ganda satu kali, bisa ganda dua kali, bisa ganda tiga kali. Kalau kasusnya sama dengan penggandaan, maka penggandanya cuma satu kali. Tetapi, karena penggandaannya jauh di atas daripada kasus, maka dia bisa ganda dua kali, ganda tiga kali, dan ganda empat kali. Tapi jumlah keseluruhan 2.100.000 itu ya? Penggandaannya. Penggandaannya. Ya, misalnya begini ya. Tapi bisa saja satu nama itu ganda dua kali, ganda tiga kali, atau empat kali bisa begitu terjadi. Bisa ya. Satu nama itu ya? Bisa ya. Oke. Terus? Terus, pemilih bawah umur. Ya. Nah, berdasarkan Undang-Undang nomor 7 2017, disebutkan bahwa pemilih adalah yang berumur 17 tahun. Saya mengerti yang mulia. Ya. Kemudian dia, kalaupun tidak cukup 12 tahun, dia harus pernah kawin dan sudah kawin. Ya. Tetapi. Jadi, aturannya kan yang boleh memilih ini kan selain usia 17, juga sudah pernah kawin kan bisa kan? Iya. Nah, kalau ini di bawah umur, kasus di bawah umur. Iya yang mulia. Di bawah umur, tapi kalau sudah kawin kan sudah boleh. Iya yang mulia. Tapi kalau umurnya satu tahun yang mulia, apakah yang mulia percaya bahwa dia sudah kawin? Ada yang umurnya satu tahun sudah boleh milih? Ini yang mulia. Di mana contohnya? Di baris kedua. Baris kedua. Atas nama siapa itu? Romy itu. Rowy. Boleh sedangkan, saya enggak telah melihat yang mulia. Hah? Boleh saya mendekati supaya saya melihat. Oke, oke. Enggak, kita sudah... Oh iya, di baris kedua. Sambil jalan boleh, supaya di TV kan bagus. Suasananya. Ini yang nomor dua ini, Rowy. Usianya baru satu tahun berarti ya? Iya, iya mulia. Jadi ini persebarannya, ada yang usia satu tahun, ada yang usia dua tahun, usia enam tahun gitu ya? Iya. Tapi kalau dua belas tahun kemungkinan saja dia sudah nikah itu bisa terjadi di Indonesia ya? Tapi kalau usia masih di bawah lima, enam masuk, ya sudah kawin itu menurut Anda itu enggak logis juga ya? Itu namanya pemilih di bawah umur, begitu. Nah, kemudian kenapa ini menjadi masalah? Iya. Karena dalam DPT, KPU, status perkawinan dihilangkan dalam file Excel, CSV. Ada dua kolom yang dihilangkan. Status perkawinan dan usia pemilih. Iya. Kenapa usia pemilih ini penting? Karena ini akan menjawab, kapan DPT dibikin? Iya. Tapi dihilangkan, sehingga kita tidak tahu kapan DPT ini dibikin. Dulunya ada, tapi sekarang tidak ada lagi. Oke. Saya kira itu saja dulu yang melihat sebenarnya, untuk kita bicara rekayasa, itu variannya masih banyak. Begitupun data ganda, tapi cukuplah tempat ini simpul. Sebagai gambaran saya bahwa DPT pusat dari Aceh sampai Papua. Saya cuma gagal menelusuri tiga provinsi karena memang datanya tidak terbuka. Korontalo, Korontalo, Nusantara Timur dan Maluku. Jadi selain provinsi yang Anda sebutkan itu tadi terjadi, sebagaimana yang Anda sampaikan? Semua unsur itu, rekayasa, ganda, di bawah umur, siluman, ditemukan semua. Tapi ada yang provinsi yang Anda sebutkan tadi, itu menurut Anda, Anda belum bisa atau belum mampu untuk mendeteksi gitu? Ya, karena memang datanya rusak, tidak bisa dibuka. Oke. Ada lagi? Kemudian tolong operator memperlihatkan rekapitulasi file Excel. Rekapitulasi di sini ada? Ya. Yang saya ingin lihat adalah Ini yang dikopi, yang disampaikan ke hakim ada itu? Apa yang akan Anda sampaikan dari data ini? Ya, sebenarnya yang saya ingin katakan bahwa terhadap Nik Rekayasa itu sangat sedikit TPS yang terbebas dari Nik Rekayasa. Di Sulawesi Selatan saja, itu banyak yang TPS-nya Pak, tidak ada yang benar. Nol, Pak, posisinya. Ini yang saya sangat sedih. Kenapa sih? Kita ini sudah sekolah-sekolah kok masih rusak-rusak datanya? Ya, kalau saya di kampung, enggak apa-apa lah, Pak. Memang masih kurang sekolah, tapi kalau ini data sudah dikirim ke Jakarta, kemudian pulang masih rusak pula, lantas apa sebenarnya ini verifikasi? Ini yang Anda sampaikan yang kasus Sulawesi Selatan ya? Yang Sulawesi Selatan itu banyak yang tidak ada, tidak benar TPS-nya Pak. Nol, 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 nol gitu. Apa maksudnya TPS-nya nol, nol gitu? Jadi dia dia mengandung nik rekayasa. Dan itu bisa dilihat di dalam dokumen Sulawesi Selatan pada kabupaten yang bersangkutan, kita bisa lihat detail nik rekayasanya. Itu tergambar jelas Pak, ada yang tanggalnya salah, ada yang tanggal bulannya salah, ada yang tanggal bulannya salah, ada tanggal dan bulannya balik-balik, ada niknya laki-laki, tipe perempuan. Jadi itu semua terdeteksi. Jadi saya bilang, ini perpukasinya bagaimana? Padahal menurut saya bahwa ketika kita menyebut nik, maka sebenarnya kita menyebut nama, tempat lahir, tanggal lahir orang tua, tapi tidak dengan suara. Ketika nik dirusak, maka elemen data ini hilang Pak, tidak ada gunanya. Itu sesuai dengan menanggungan nomor 23, 26, bahwa nik itu hal yang melekat pada diri seseorang, berlaku seumur hidup, bersifat unik, khas dan tunggal. Jadi nik itu tidak boleh ada skandanya. Tidak ada boleh duanya, karena dia tunggal. Khas, unik. Ya. Saya kira demikian ya. Baik, cukup ya. Terima kasih Pak Idam. Sekarang dimulai dari pemohon. Ada yang akan diperdalam. Saya persilahkan. Tolong waktunya dijaga supaya efisien di dalam mendalaminya. Baik, terima kasih Majelis Hakimni. Sebelum saya mengajukan pertanyaan, saya ingin dapat kepastian dulu tentang hukum acara yang akan kita gunakan di dalam persidangan ini. Dalam persidangan biasa, bahwa setelah pemohon yang menghadirkan saksinya itu bertanya, kemudian diajukan oleh pihak terkait. Termohon dulu baru terkait ya. Nah, nanti terakhirnya, jika dari pertanyaan itu muncul sebuah pertanyaan baru, apakah pemohon masih boleh mengajukan atau tidak? Ini karena nanti berlaku sama untuk pihak termohon dan terkait. Saya kira anu saja, lalu lintasnya supaya satu kali kesempatan untuk semuanya. Setelah itu tidak ada pemulai. Setelah itu tidak ada lagi. Itu juga menjadi pedoman kami nanti dalam. Nanti untuk yang lain juga akan diperlakukan semacam itu. Baik, terima kasih. Ya, kecuali hakim bisa untuk memperdalam kembali. Kalau hakim, ya saya paham. Ya. Kalau pihak pemohon, termohon dan terkait tidak boleh. Cukup melalui lintasnya satu kali kesempatan, setelah itu bergeser yang lain, artinya itu sudah terlewati. Ya. Pak Nasrullah, begitu ya. Baik, silakan. Pertama, pertanyaan pertama saya kepada saksi tadi dinyatakan ada banyak varian dari NIK Rekayasa. Ya. Tadi saudara saksi telah memperlihatkan satu contoh. Nah, kemudian apakah juga ada banyak varian dari NIK Kecamatan Siluman? Termasuk pemilih ganda atau pemilih di bawah umur yang bisa saudara terangkan? Ya. Sekarang tolong kamera diarahkan ke Pak Nasrullah biar Pak Nasrullah bisa dilihat oleh saksi. Saksi itu yang nanya Pak Nasrullah di belakangnya itu ya. Atau tidak usah menoleh, lihat di kamera atau di layar saja. Jadi tidak usah tengok-tengok. Apa perusaha ulang atau cukup? Silakan, silakan. Periatannya Pak Idam belum manang. Baik, saudara saksi. Saya ulang. Tadi saudara saksi telah menerangkan ada banyak varian NIK Rekayasa. Apakah juga ada banyak varian NIK Kecamatan Siluman? Kemudian, apakah ada banyak varian juga terhadap pemilih ganda dan pemilih di bawah umur? Jika ada, mohon diberikan satu, dua bentuk varian yang saksi ketahui dari hasil saksi mempelajari data yang ada. Terima kasih. Untuk Kecamatan Siluman tidak punya varian karena itu berlaku pada digit 5 dan 6 saja dari NIK yang menyatakan kode Kecamatan diterbitkannya NIK tersebut. Jadi tidak ada varian ya untuk itu. Baik. Tapi kenapa saya memprioritaskan pembahasan ini? Karena ini di luar jangkauan publik. Orang itu berpikir oh NIK 16 digit. Oh iya ada NIK-nya. Padahal ternyata NIK-nya itu palsu. Nah pada kesempatan ini sebenarnya ini kan tugasnya jadi capil. Ya baik cukup untuk pertanyaan itu. Silahkan lagi Pak Nasrullah kalau masih ada. Apakah tadi Saudara mengatakan NIK Kecamatan tidak ada varian. NIK Kecamatan Siluman ya. Apakah pemilih ganda ada varian? Ada. Ada. Bisa Saudara terangkan bentuk-bentuk variannya? Tadi sudah saya tampilkan kesesuaian nama tempat lahir dan tangga lahir. Bisa juga orang yang sama namanya itu kita telusuri berdasarkan alamatnya. Jika alamatnya bersesuaian dengan nama yang bersesuaian itu rasa-rasanya tidak mungkin Wak. Misalnya ada orang tua yang tergila-gila anaknya mau dipanggil alih saja semua dan itu tidak mungkin. Pasti ada disebut Anas supaya tidak nolih semua Pak. Jadi itu salah satu varian lagi data ganda. Data ganda yang lain adalah orangnya berbeda tapi niknya sama. Tapi saya tidak bahas ini karena nik sudah terlanjur ditutup oleh KPU dengan alasan yang tidak jelas. Kenapa saya katakan alasan tidak jelas? Uang dari dulu dipalsukan Pak. Kenapa tidak pernah ditutup serinya? Untuk melindungi Afili bukan begitu caranya. Kita akses ke SMS banking itu diajak pinnya. Begitu dong caranya. itu sudah penilaian cukup ya. Pak Nasrullah silakan. Kemudian majelis yang terhormat saya mohon melalui majelis agar ruang sidang ini kita tertib tidak ada seorang pun yang ketika seseorang saksi memberikan keterangan itu mentertawakan. Kita semua rasanya berada dalam posisi yang terhormat darling dan saling memuliakan satu dengan yang lain. Baik. Saya mohon untuk semua pihak saja untuk bisa menjaga ketertiban persidangan ini. Dan teman-teman wartawan juga kami mohon untuk bisa tertib ya. Silahkan diteruskan. Kemudian terkait dengan pemilih di bawah umur. Apakah ada varian atau bentuk-bentuk varian apa yang saudara ketahui tentang pemilih di bawah umur ini? Pernah saya temukan juga jadi mungkin kena pusing atau bingung mencari pemilih di bawah umur maka pemilih di bawah umur dalam KK itu yang dicuprik masuk DPT kemudian diberikan tanggal lahir yang cukup umur sehingga akan kelihatan di sana bahwa usianya sudah 17 tahun padahal ketika kita periksa tanggal lahir pada Nick itu sangat berbeda jadi Nick itu terjadi ketika seseorang lahir dan tercaptar dalam kartu keluarga tapi di waktu yang lalu saya temukan variannya bahwa ada Nick dalam kekayaan di bawah umur itu ditarik keluar dan diganti tanggal lahir untuk sekarang tidak ada itu tetapi memang di tanggal lahirnya itu berusia satu tahun seperti yang Bapak lihat dan kita ketika kita trace di Nick ya memang juga baru satu tahun iya baik cukup lagi Pak Nesra satu lagi dari bentuk yang saudara saya katakan tadi temuan ke Nick kecamatan siluman Nick rekayasa Nick pemilih ganda Nick di bawah umur dengan berbagai bentuk variannya setelah saudara pelajari apa dampak terhadap pemilihan umum ini yang saudara dapat ketahui ini saksi baik saksi yang kami tanyakan adalah dampak yang dia peroleh dari hasil pemikir pengolahan dia ini bukan dampak konsekuensi dari apa yang Anda lakukan menurut Anda itu sampai seberapa jauh yang Anda lihat ya secara pribadi saya merasa bahwa ini asas pemilu sebenarnya tidak ada tertib itu tidak ada profesional itu itu penilaian sudah penilaian nah itulah yang bisa saya katakan setelah saya menemukan data-data ini bahwa asas pemilu itu saya bingung yang mana itu asas pemilu demikian yang baik cukup Pak Nasrullah cukup dari saya namun ingin kami sampaikan kepada majelis bahwa keterangan saksi ini terkait dengan bukti kami P146A dan P146B terima kasih berikutnya juru bicara yang lain siapa silakan cukup seluruhnya cukup baik kalau begitu sekarang ke termohon silakan termohon sesuai dengan juru bicaranya tiga orang maksimal terima kasih majelis termohon akan menggunakan kesempatan untuk menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan informasi data kesaksian dari saksi atas nama saudara idam yang pertama sebelum berkaitan dengan hal-hal yang diketahui dan disaksikan oleh saudara saksi yang akan kami tanyakan pertama kali tentang siapa sesungguhnya saudara idam ini saudara saksi sehari-hari bekerja di bidang apa silahkan dijawab saya wiras swasta saya saya penggiat pembuat software pembuat software di dalam ktp-nya pak idam ini tertulis pekerjaan adalah konsultan konsultan kalau boleh tahu konsultan di bidang saya khusus pada analisis dpt analisis dpt database analisis database konsultan untuk lebih spesifik ada analisis database begitu ya kalau boleh tahu nama lengkap saudara saksi siapa idham amirudin st idham tulisannya idham idham amirudin ya double d atau satu d double d sardana teknik ya st ya silahkan terus saudara saksi tadi saudara apa namanya memberikan keterangan ketika ditanya oleh hakim saudara menganalisis atau membaca dpt nah mendapatkan dpt dari mana saya kira sudah saya sampaikan tadi yang ya bahwa saya dapat file elektronik itu dari dpp gerinta dpt gerindra idnya bernama kiri sumartono baik dari dpt gerindra ya jadi dalam hubungan ini saudara apa namanya dengan dpt gerindra apakah semacam profesional konsultan profesional yang disewa atau dikontrak untuk membaca atau analisis dpt berdasarkan keahlian saudara analis database begitu kah untuk sementara saya tidak memasang tarif karena kegebiran saya mendapatkan dpt seluruh Indonesia saya mau tahu dulu saya cuma berputar di seluruh selatan ketika saya dapatkan dpt Indonesia itu titik saya untuk mengatakan apakah dpt layak dipercaya yang berikutnya istilah yang saudara gunakan tadi ada beberapa istilah ada NIK rekayasa kemudian ada kecamatan siluman kemudian ada pemilih ganda ada pemilih di bawah umur itu yang saudara jadikan kategori untuk menganalisis dpt betul begitu ya yang berikutnya istilah NIK rekayasa apa ukuran yang saudara gunakan untuk menyebut bahwa NIK itu yang saudara baca ya disebut NIK rekayasa baik saya juga sudah jelaskan tadi tapi tidak apa-apa saya ulang NIK rekayasa atau NIK rekayasa orang awam sudah berkirasa bilang itu adalah ini yang pengkodeannya tidak sesuai dengan aturan perunuh undangan dalam BP B37 yang menjelaskan undang-undang 23-2006 tentang administrasi pendudukan jadi digit pertama itu tidak boleh selain propode perpensi digit 3 dan 4 itu tidak boleh kecuali kode kabupaten kota kalau kabupaten diawali 01 kalau kota diawali dengan 71 seterusnya adalah digit 56 itu harus kecamatan tidak boleh diisi kode desa disitu atau tanggal lahir disitu kode 7 dan 8 itu tanggal lahir 9 dan 10 bulan lahir 11-12 tahun lain tidak boleh digeser-geser posisinya iya tadi sudah dijelaskan terima kasih Pak Idam silakan Pak Saudara Saksi selanjutnya berdasarkan analisis Saudara Saksi tadi itu sekiranya masih boleh ditayangkan tadi ya kalau tidak salah baca tadi untuk istilah kecamatan siluman sepanjang yang saya ketahui nanti mau konsumsi Saudara Saksi sepanjang kami ketahui bukan kecamatan yang siluman ya tapi kode-kode sepertinya itu kode kecamatan yang tidak dikenali begitu ya ya saya persilahkan kepada termohon untuk mengistilahkan sendiri karena bagi saya yang tidak ada itu siluman artinya itu kode itu bukan kode yang semestinya kode wilayah yang diterbitkan oleh kementerian dalam negeri begitu ya memang tidak semestinya karena tidak ada kecamatannya baik berdasarkan analisis tadi itu ada NIK rekayasa kecamatan siluman kode kecamatan siluman pemilih ganda kemudian ada pemilih di bawah umur sepanjang yang saudara ketahui saudara saksi ketahui apakah saudara mengetahui kira-kira apakah pentingannya kok membuat NIK di rekayasa kode kecamatan dibuat siluman lalu ada pemilih ganda sekiranya saudara tahu kalau tidak tahu juga tidak apa kalau itu kan jadi pendapatnya saksi Pak siapa tahu tahu enggak enggak bisa jawab itu nanti saya bisa jawab tapi itu nanti bukan saksi itu ahli baik pertanyaan berikutnya apakah sebagai contoh seperti di tadi Bogor ada tulisan Bogor itu kalau melihat datanya Kabupaten Bogor karena pemilih disebutkan dalam paparan tadi angkanya adalah 3.467.500 kemudian NIK rekayasanya ini sepanjang nanti pun dikonformasi benar atau tidak sepanjang yang saya catat tadi jumlahnya adalah 437.251 437.251 betul ya ya seperti itu Pak karena saya tidak apa sebenarnya itu sudah tertulis dalam dokumen baik apakah apa perekayasaan NIK kemudian penggandaan ini ada kaitannya dengan potensi kemenangan pasangan calon dalam pemilu presiden dalam pandangan dalam apa sepanjang diketahui oleh saudara saksi bagaimana yang mulia apa ya itu ke ahli lagi kesimpulan dari itu kan apa-apa berpengaruh atau tidak itu kan bukan nano itu perakhirannya ahli kalau itu baik sepanjang yang sudah ketahui setelah anda saudara saksi analisis sebagai contoh seperti di Bogor Kabupaten 437.251 NIK yang menurut istilah saudara adalah rekayasa itu apakah kemudian setelah mengetahui itu anda konfirmasi kepada Gerindra misalkan yang memberikan tugas untuk memeriksa by name nama-nama ini sebetulnya ada atau tidak Jalan Saksi Baik jadi lebih dari itu yang telah saya telusuri tetapi ini bukan pekerjaan ringan yang bisa selesai satu-dua hari sampai hari ini pun saya tetap melanjutkan karena ketidak itu jadi pertanyaannya coba Pak Asim diulang itu pertanyaannya saya sudah saksi sebagai contoh ketika analisis anda di Kabupaten Bogor tadi menemukan dari 3.467.500 memang ini pemilih paling besar Kabupaten dengan pemilih paling besar se-Indonesia Kabupaten Bogor itu terdapat 437.251 NIK rekayasa nah saudara kan diminta untuk membaca menganalisis DBT setelah tahu ada angka seperti itu apakah saudara sampaikan kepada yang memberikan tugas untuk meriksa apakah di lapangan faktualnya orangnya ada atau tidak 437.251 orang tadi disampaikan pada yang memberi tugas Partai Gerindra sampaikan enggak Pak Saksi saya tidak diberi tugas oleh siapapun oke jadi tidak disampaikan kemana-mana yang menganalisis perindividual terlalu senang saja dapat DBT seluruh Indonesia oke baik sudah jelas setelah Anda menganalisis 4 hal tadi ya NIK rekayasa kode kecamatan siluman pemilih ganda pemilih dawa di bawah umur setelah Anda tahu data-data itu Anda gunakan untuk apa sekedar hobi atau apa tidak ini adalah cita-cita saya karena hampir setiap setiap tahun orang bertengkar di gedung ini saya mau cari modusnya apa sebenarnya yang terjadi kenapa orang selalu bertengkar ketika pemilu ada pilkada ternyata saya temukan bahwa kuncinya ada DBT tidak akan pernah mungkin kita selesai bertengkar kalau yang kita mau hitung tidak jelas oke Pak Sresaksi Saudara tahu ya bahwa lembaga yang punya umurnang menyusun NIK memberi kode wilayah kecamatan tahu ya tahu apakah setelah mengetahui hasil apa namanya hasil analisis tadi itu termasuk pemilih ganda pemilih di bawah umur setelah tahu itu apakah saudara karena tadi saudara mengatakan apa setiap kali ada pemilu kok disini selalu jadi bahan perdibatan apakah itu disampaikan kepada misalkan lembaga yang punya umurnang menyusun NIK kemudian lembaga yang punya umurnang menyusun daftar pemilih disampaikan kemana Pak Idam saya tidak pernah menghubungi tidak disampaikan juga ke Dukjabil karena yang bertanda tangan dalam DPT cuma KPU tidak ada domainnya disitu KPU sehingga saya salah alamat doang kalau saya bertanya saya bawa DPT ke Kepil pasti Kepil bilang ya tanya aja KPU itu bukan punya saya baik pertanyaannya berikutnya apakah pernah disampaikan kepada KPU saudara saksi disampaikan KPU kalau di daerah saya pernah pernah tetapi ya begitu artinya di daerah Anda disampaikan ke KPU mana itu Anda kan tinggalnya di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten atau mana KTP-nya mohon maaf KTP-nya tinggal di mana Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan disampaikannya di Kota Makassar atau KPU Provinsi Sulawesi Selatan saya mendampingi satu dalek Provinsi Sulawesi Selatan itu di Sitra Benrekang dan Inra saya berhadapan KPU dan saya sudah melakukan koreksi putusan di bawah selu yang seharusnya selesai 14 hari sampai sampai hari ini pun tidak selesai makanya saya bingung apa setiap hukum yang mana lagi yang bisa saya carai jadi tentang ini masalah sudah saya sampaikan di depan Sidang Bawaslu ada KPU setempat itu di Makassar ya Kota Makassar minimal 4 kabupaten Pak Pangkep Inrang Sidrap Inrekang dan di Inrekang itulah saya temukan pemilih lintas provinsi atas nama Hasriani oke berdaftar di Inrekang DPC-nya tetapi ketika dicek dilindungi dia terdaftar di Kalimantan Timur Berau ada yang lain saya kira ini yang sekitar itu sudah saya kira terakhir Pak Hakim dari saya nanti mungkin ada kolega saya yang akan menanyakan apakah saudara tahu karena ini dijadikan contoh seperti Kabupaten Bogor Provinsi Sulawesi Selatan dan kemudian Bengkulu apakah saudara tahu dalam pemilu presiden ini di Kabupaten Bogor pemenangnya 0-1 atau 0-2 tahu baca atau tidak sejajar saya katakan saya tidak tahu karena target saya adalah pemilu yang jujur saja baik tidak tahu cukup tidak tahu kami kasih tahu untuk Bogor pemenangnya 0-2 70% di Sulawesi Selatan apakah saudara tahu pemenangnya 0-1 atau 0-2 tahu siapa Robo 0-2 baik cukup ya cukup untuk KPU masih ada cukup masih yang mulia silakan yang ringkas saja yang sudah jangan ditanyakan kembali baik terima kasih yang mulia silakan saudara saksi tadi saudara saksi menyatakan dari kampung saudara saksi memilih di TPS berapa masih ingat di TPS mana rumahnya gampung Pak kalau lindung yang masih aktif saya akan tahu saya berlama di Kecamatan Biringkanaya Kelurahan Periang eh Kelurahan Laikang sekarang Kraintan Blok A nomor 2 di Kecamatan Biringkanaya 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 Kode Kecamatannya 11 kalau saya tidak salah 73 71 11 Kabupaten Kota Kota Makasar Biringkanaya Kota Makasar Kecamatannya Biring Naya Desanya Desa Laikang Laikang Kelurahan Baru Terus ada lagi Jadi Pak Idham ini terdata di Kota Makasar Memilihnya di mana Pak Saya tidak tahu pastinya waktu Bapak memilih di Makasar dan sekitar TPS 60an Tapi di Desa ini ya Pak ya di Desa Laikang Kelurahan Oke berarti di salah satu TPS di Kelurahan Laikang Betul Baik Saudara Saksi tadi menyampaikan ingin pemilu yang yang jujur yang bersih mulai kapan Saudara Saksi melakukan analisis DPT bulan dan tahun berapa Soper saya dimulai sejak tahun 2006 ketika saya selesai menjadi konsultan KTP Nasional Oke Disitulah saya memiliki pengetahuan tentang pengkodian administrasi pendudukan yang biasa disebut NIK Baik Terkait dengan pemilu 2019 tadi Saudara Saksi menyatakan mendapatkan data DPT dari DPP Partai Gerintah Kapan diberikannya? Tanggalnya tidak ingat Bulan dan tahun? Tapi bulannya saya masih ingat sekitar bulan 2 tahun 2019 2019 Pada saat apakah Saudara Saksi tahu bahwa ada kegiatan pencocokan dan penelitian untuk pemilu pada bulan Januari 2018? Ya sekilas-sekilas saja karena bagi saya saya juga bingung kenapa ada DPTHP kenapa DPTHP 1 kedapa 2 tidak pernah DPHT DPT saja gratis sebelumnya ini DP semua maka saya tidak pernah lagi Biro dengan DPTHP berapa rilisnya saya tidak lagi ini izin yang mulia ini kaitannya penting karena tertib dalam penyusunan daftar pemilih kita ingin mengetahui apakah saksi terlibat atau tidak dari kesaksian yang tadi disampaikan bisa kami ingin dapat penegasan saudara saksi tidak mengikuti proses penyusunan daftar pemilih sejak tanggal 15 Desember 2017 yaitu penyerahan DP4 sampai dengan 15 Desember 2018 ketika penetapan DPTHP2 tidak mengikuti tidak mengikuti saya cuma diberikan DPTHP2 saudara saksi tidak mengetahui bahwa pada tanggal 15 Desember 2018 seluruh peserta pemilu yang hadir dalam rapat rekapitulasi nasional DPT itu menerima DPT yang sudah direkap dari 514 kabupaten kota dan 34 provinsi mengetahui atau tidak tidak tadi saudara saksi menyebutkan mendapatkan data DPT pada bulan Februari 2019 Apakah saudara saksi mengetahui bahwa DPP Partai Gerindra setelah tanggal 15 Desember 2018 diberikan akses oleh KPURI melakukan pemeriksaan DPT dengan data terbuka di seperangkat komputer yang disiapkan tanpa tanda bintang dan hasilnya didapatkan pada tanggal 19 Februari 2019 Tahu atau tidak Tidak Tau Apakah saudara saksi tahu bahwa perwakilan Partai Gerindra telah menghasilkan pencermatan mandiri dengan data terbuka sebanyak 775.248 potensi data ganda yang tergandakan dari 383.000 NIK Tau Pak tidak 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 Bisa disampaikan tadi file yang presentasinya yang mana yang yang tadi di awal yang mulia yang ganda yang tadi disebutkan ada 2 juta 2 juta 150 silakan operator dicari itu yang halaman yang ganda pemilih ganda berarti ya yang ke 13 nah ini pemilih ganda ini silakan sebagai informasi untuk saksi karena tadi disebutkan mendapatkan data dari DPP Partai Gerindra tanggal 19 Februari 2019 ada serah terima berita acara dan ini jadi alat bukti kami ada temuan dari data yang tanpa bintang dan sepenuhnya dibuka bebas dilakukan analisis sebanyak 775.248 data ganda kami ingin mengetahui dari mana saudara saksi mendapatkan data sebanyak 2.155.905 pemilih yang data ganda seandainya saya diberikan waktu ya leluasa yang mulia secara singkat mungkin bisa disampaikan karena menyangkut kesaksian dari mana saya dapatkan data pemilih seperti itu ya silakan tapi saya kira Bogor terlalu besar file-nya untuk kita tungguin saya sudah katakan bahwa ini sumbernya DPT HP2 DPT HP2 di Pupat Tempangke waktu saya ikuti sidang itu sama dengan DPT HP3 cuma nomor urutnya yang diubah-ubah saya bingung apa diubah-ubah lagi nomor urut itu elemen datanya sama demikian ini menyangkut izin yang mulia menyangkut kesaksian apa yang dimaksud nomor urutnya berubah-ubah dari 190 juta yang berubah-ubah nomor yang mana yang saudara saksi ketahui langsung dari DPT HP2 ke DPT HP3 DPT HP2 itu ada body form di situ yang mengindikasikan bahwa orang ini registernya nomor berapa itulah nomor urut di dalam di dalam TPS itu memang di dalam Excel CSP tidak disebutkan secara pasti mana nomor nama kecematannya tetapi dengan pengkodian saja dengan kita melakukan relasi maka kecematannya akan muncul dan desanya pun akan muncul demikian berikutnya yang mulia tadi saudara saksi menyampaikan memiliki minat terhadap daftar pemilih sejak tahun 2006 kemudian saudara saksi menyebutkan baru menerima data pada bulan Februari 2019 apa yang membuat saksi kemudian mengetahui dan mendapatkan data tersebut dalam konteks kepentingan apa yang jelas tentang konteks kejujuran berdasarkan asas pemilu merusakan data yang saya sudah temui sejak tahun 2006 keberatan yang mulia karena itu tidak relevan dan itu pertanyaan tentang pendapat terima kasih baik kami lanjutkan terkait dengan data ganda apakah saudara saksi pernah kemudian melakukan pembandingan data yang ditemukan oleh DPP Partai Gerindra selaku analisis database atau DPT melakukan perbandingan 775.248 data ganda ini dengan 2 juta sebagai informasi yang mulia 775.248 data ganda ini melalui proses yang cukup lama kurang lebih hampir 2-3 sampai dengan 4 minggu di dalam database kami setelah saya menerima file-nya saya tidak pernah berhubungan lagi dengan DPP Gerindra saya kira cukup ya ada lagi yang mulia terkait dengan kode kecamatan siluman apakah sebagai contoh tadi disebutkan di kabupaten Bogor di kecamatan Bogor apakah apabila ada data yang tidak sesuai kode kecamatan di kabupaten Bogor itu bisa dibaknai niknya siluman gimana Pak Idam silahkan langsung jangan dimatihidupkan tadi kan kode kecamatannya tolong mas tolong tolong itu langsung saja dipakai terus ya itu ya silahkan mohon diulang pertanyaannya saya selalu Pak apakah kode kecamatan yang tidak sesuai pada DPT di satu daerah sebagaimana saudara saksi contohkan di kabupaten ibu Bogor apabila tidak sesuai berarti itu nik siluman saya sudah akan menjawab yang ketiga kalinya yang mulia kalau itu tidak ada maka itu saya katakan siluman karena itu belum ada dalam kamus maka saya istilahkan saja sendiri terima kasih apakah kalau pemilih melakukan kegiatan pindah memilih atau pindah domisili yang notabene niknya tidak berubah kemudian masuk ke daerah baru berarti niknya tidak sama apakah itu juga masuk dalam kategori pemilih siluman bukan nik tidak akan pernah berubah sekali terbit maka dia tidak bisa dirubah yang berubah cuma alamatnya saja sebagai contoh misalkan Bapak Idam dari sebentar saya saya selesaikan dulu dijin yang mulia apabila Pak Idam dari kota Makassar pindah ke Kabupaten Bogor apakah niknya akan berubah tidak berarti dimungkinkan kalau Pak Idam pindah ke Kabupaten Bogor niknya tidak sama seperti nik yang mayoritas ada di DPT di Kabupaten Bogor betul apakah itu masuk kategori siluman tidak tidak apakah saudara saudara saksi yakin bahwa nik yang tidak sesuai dengan rata-rata yang ada di daerah tersebut itu pemilih siluman dengan demikian bukan begitu jadi pemilih kecamatan siluman ini adalah digit 5 dan 6 dari nik ini itu di atas dari 40 karena cuma 40 kecamatan di Bogor iya dan tidak boleh 0-0 karena angka itu mulai dari 1 bukan 0-0 demikian iya untuk itu apabila ada pemilih yang pindah dari daerah lain yang notabene jumlah kecamatan pada nik pemilih tersebut bukan 40 misalnya 41 atau 50 apakah itu bisa disebut pemilih siluman atau pemilih yang melakukan kegiatan pindah memilih sekali lagi saya berdasarkan di wilayah itu terbitnya nik jadi kalau misalnya dia terbit dari Bekasi yang banyak kecamatannya bisa saja lebih 40 tapi kan kode wilayahnya yang bukan Bekasi ini kode wilayahnya Bogor jadi coba lihat aja disitu itu semuanya kode Bogor itu terakhir yang mulia apakah saya mau tanya kepada saudara KPU karena agak menarik pertanyaan ini andai kata ada kasus seperti yang saudara termohon tanyakan bagaimana pengkodanya yang dilakukan oleh KPU apabila kegiatan pemilih pindah memilih tetap dengan nik yang dari daerah asal jadi tetap artinya kecamatannya misalnya melampaui dari 40 itu bagaimana bisa berbeda bisa berbeda iya karena tidak mungkin berubah nik yang mulia nah itu yang perlu ditegaskan nanti jadi kalau itu menurut saudara siluman atau tidak kan itu pertanyaannya kalau di tempat awalnya tidak siluman dimanapun pindah nik itu dia tidak siluman meskipun kode wilayahnya berubah ya artinya bisa ada bisa lebih dari kemungkinan dari kecamatan yang ada itu kodenya itu ini kita bisa lihat dari kode di kakak enggak saya mau tanyakan artinya ada kemungkinan lebih itu karena tidak tercover karena orang pindah bisa terjadi bisa terjadi Pak kalau misalnya di kecamatan asalnya itu lebih dari 40 kecamatannya nah kalau untuk itu kembali kepada termohon apa yang saudara lakukan kalau ada lebih dari kecamatan yang ada itu saudara beri kode apa itu tetap seperti nik semula nik semula tidak boleh dilakukan perubahan maka yang mulia kami ingin menegaskan sebenarnya yang dimasuk dengan nik siluman apabila ada perbedaan kode kecamatan itu tidak tepat karena dimungkinkan pemilih pindah memilih yang kemudian kode nik di tempat yang baru itu berbeda karena yang bersangkutan bukan dari warga setempat karena dia membawa nik dari nomor asalnya jadi logis itulah baik yang mulia terakhir ini penjelasan sebentar sebentar sudah selesai silahkan sekarang terakhir kami mengapresiasi Pak Idam sebagai warga negara yang sangat memiliki kepedulian tinggi ingin pemilu ini jujur kami ingin mengonfirmasi seberapa tinggi kepedulian saudara saksi apakah saudara saksi pernah melakukan pengecekan atas data-data yang dihasilkan itu misalnya di satu TPS mendatangi apakah yang dimasuk dengan siluman ada atau tidak pernah tidak menemukan itu melakukan kegiatan itu jadi bukan di hanya di atas meja di atas meja tapi Anda sampai kepada fakta di lapangan nemuin atau tidak saya berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku kalau di luar itu saya katakan tidak perlu saya verifikasi karena itu tugas KPU bukan saya Pak oke cukup ya baik terima kasih Yang Mulia jadi tidak fakta di lapangan dia tidak cek tapi dia bekerja di meja di atas meja baik Yang Mulia terima kasih Yang Mulia baik yang terakhir dari termohon Yang Mulia satu lagi oh masih ada satu lagi iya Yang Mulia jangan banyak-banyak Pak baik Yang Mulia tadi saksi menampilkan ini yang review populasi rekayasa bisa ditampilkan sekilas kami ingin tahu terus yang ada populasi karena ini ada di dalam permohonan terus-terus-terus yang ada tabel populasi yang review rekayasa yang Excel eh ini ya terus-terus bagian atas di judul terus di bagian awalnya terus-terus 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 terus ke atasnya lagi biar kelihatan terus kami ingin mengetahui apa yang dimaksud dengan populasi populasi adalah jumlah pemilih di Kabupaten itu Oh jumlah pemilih, berarti DPT ya? Iya. Kemudian kalau rekayasa? Rekayasa itulah yang mempunyai ini rekayasa pemilinya. Baik, persentasenya mana terhadap mana? Rekayasa terhadap populasi? Iya, rekayasa terhadap populasi. Baik, terus gasir lagi, terus ke kanannya, tidak muncul ya? Di catatan kami ada yang ini, ada yang di permohonan, ada cacat hukum itu artinya apa ya? Di situ tidak muncul ya? Ya memang, ada tabel cacat hukumnya setelah ini, bagian ini. Atau tolong dibuka slide 08, kayaknya di situ, ini slide lama. Slide 08. Di Excel, di Excel, ini powerpoint, slide 08, ada gak? Nah, ini dia. Bukan slide lama, rekapitulasi di Excel. Sorry. Rekapitulasi di Excel. Pak Ali Nurdin, yang Anda mau cari apa? Ya, pertama kami ingin mengetahui, karena di sini terkait dengan jumlah DPT atau DPT bermasalah, itu untuk cacat hukum itu apa? Apakah cacat hukum itu menunjuk pada NIK, menunjuk pada DPT, atau menunjuk pada data ganda, atau apa begitu? Ya. Atau bisa menjelaskan yang dimaksud cacat hukum ini apa isinya? Angka-angka apa ini? Mungkin bisa, tolong dari pemohon. Itu di permohonan ya? Di permohonan, coba. Apakah ini yang saksi buat juga atau tidak? Cacat hukum, istilah cacat hukum di sini. Ya, di permohonan. Halaman berapa itu Pak Ali Nurdin? Halaman 100 perbaikan. Halaman 100 perbaikan? Halaman 101 perbaikan. Mungkin bisa dibantu diperlihatkan. Dibukakan, pemohon. Boleh saya kesana yang mulia lihat. Itu, itu, itu pemohon punya kok. Nah, itu, itu yang di, ah itu. Itu, sambil dilihat. Silahkan sambil duduk. Silahkan Pak Ali Nurdin. Sini kan tertulis beberapa angka, ini yang kami sulit mengerti. Karena judul tabelnya itu, judul kolomnya itu, cacat hukum, valid, dan total. Kemudian di bawahnya ada beberapa angka, misalnya Aceh Tengah, kemudian Bali, Karangasem, Gianyar. Itu angka-angka apa ya? Bisa menjelaskan itu? Total itu jumlah TPS. Total itu jumlah TPS. Kemudian, yang benar di TPS, di kabupaten ini, misalnya Aceh Tengah, cuma satu TPS. Yang lainnya, itu semua mengandung nekri rekayasa. Oh, semua mengandung rekayasa. Ya. Baik. Tadi kan Bapak sebutkan untuk wilayah Bapak tinggal di kota Makassar. Ya. Ya kan? Di Bining Kanaya ya. Apakah di situ juga ada nekri rekayasa? Ada, Pak. Banyak ya? Di Makassar kalau di asal cuma enam TPS yang benar. Oh, cuma enam TPS yang benar, yang lainnya nggak benar ya? Ya. Dari data yang nggak benar itu, Bapak kan tinggal di situ ya? Ya. Bapak nggak pernah mengecek ke TPS-nya apakah itu benar atau tidak? Pada saat penguatan suara, saya coba sampel beberapa data rusak. Dan saya cocokkan dengan DPT yang tertempel di TPS. Ya. Saya temukan tidak dicoret dan ada orang yang mencoblos. Ada yang mencoblos, ya. Ketika saya minta ke KTP-nya orang itu hanya sekedar mencocokkan elemen data dalam DPT, pertamanya dia memberikan. Ya. Setelah saya ambil, dia dikode sama PRT, langsung dia bilang, kamu tidak berhak. Begitulah yang terjadi. Orang terlalu takut, nggak tahu jelas alasannya. Dan itu juga terjadi yang Bapak bilang tadi di Pinrang, di Sidrap, di Anrekang. Begitu banyak juga ya? Iya, di Anrekang nggak ada. Di Anrekang banyak ya? Di Pinrang cuma satu TPS, itu Lembang, Lembang, Mesakada. Yang lainnya bermasalah? Bermasalah. Bapak tahu nggak bahwa di Anrekang itu 02 mendapatkan suara 75 persen? Saya tidak pernah berhubungan. Bapak tidak tahu ya? Bapak tahu di Pinrang itu 02 mendapatkan 60 persen? 61 persen? Ya, saya tidak tahu ya? Baik. Terkait dengan sumber data, karena ini penting bagi kami, karena kami mendapatkan laporan dari pihak BPN, di mana data-data itu ternyata sumber data yang dilaporkan kepada KPU itu berbeda dengan yang diberikan dari KPU kepada masing-masing pasangan calon, berserta bawah selu. Pada waktu Bapak menerima dari BPN 02, ketika Bapak menerima data itu dari Gerindra, dari Gerindra ya Pak ya? Apakah Bapak bertanya pada waktu itu sumber data yang diterima Gerindra tersebut dari mana? Dari KPU. Dari KPU katanya ya? Karena untuk Bapak, apakah Bapak mengetahui ketika KPU menerima laporan data ganda atau nik ganda atau yang bermasalah, dari 2092 TPS ternyata di 1774 TPS itu justru data pemilihan Sarabainim bukan milik termohon. Yang milik termohon hanya 318. Bapak tahu? Tidak tahu ya? Apakah Bapak tahu justru di dalam nik-nik yang tidak dari termohon itu justru banyak kegandaan? Nama-nama yang muncul beberapa kali. Apakah Bapak tahu? Saya kira tidak tahu ya? Tidak perlu saya jawab. Baik. Dari kami cukup ya, Mulia? Baik. Terima kasih. Ada satu lagi, Taman. Apa Pak Asin? Pertanyaan Saudara Ali Nurdin tadi itu. Maaf, Pak Jelis. Kalau yang seperti ini bolehkan kami juga boleh. Sebentar, sebentar. Kembali kepada penyakit pemula. Kita belum tahu apa yang mau dicampaikan. Bukan nanya. Kalau nanya. Kalau nanya lagi kan bisa juga. Silakan. Pak Asin apa yang mau disampaikan. Terima kasih, Majelis. Apa yang disampaikan Pak Saudara Ali Nurdin tadi itu untuk mempertegas bahwa data yang dianalisis dengan yang sumbernya. Itu kesimpulan, Majelis. Diberi tangkapan saja nanti. Kalau tidak ada pertanyaan, bukan kesimpulan saja ditangkap. Ini belum selesai dia ngomong. Silakan. Supaya ada kejelasan tentang apa yang dianalisis dengan apa yang diterima oleh para peserta pemilu, baik partai politik maupun 01-02 daftar pemilu itu. Karena tadi kan beberapa kali dicocokkan kan tidak cocok. Iya, nanti kita yang menilai. Terima kasih. Sekarang pihak terkait Pak Prof. Sali ada? Silakan. Terima kasih, Yang Mulia. Pak Idam, di data tadi yang ditanya di halaman 111 ya. Yang ada rekayasa, ada populasi itu. Pak Idam, bisa lihat saya ya. Yang Mulia, saya minta maaf. Saya mau buang RG. Ya, tolong petugas keamanan ini diantar. Tolong di Dari. Ya, ini tugas yang tidak bisa diwakilkan soalnya. Tugas keamanan, solong diantar. Saya juga izin Yang Mulia. Oh ya. Ini jangan keluar semua. Ya, sidang di skor sekitar 5 menit. Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, meninggalkan ruang persidangan. Terima kasih. 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 Terima kasih.